PT Angkasa Pura II selaku operator Bandara Udara Halim Perdana Kusuma tengah mengajukan peningkatan pajak bandara atau Airport Tax baru kepada Kementerian Perhubungan. Saat ini biaya Airport Tax untuk penerbangan komersial di Halim sebesar Rp30.000 per orang. Dan untuk mengetahui soal penyesuaian tarif ini kami langsung bergabung dengan reporter Berita 1, Adisti Larasati. Adisti bisa dijelaskan mengenai usulan kenaikan Airport Tax di Bandara Halim ini menjadi berapa? Ya, Indri memang PT Angkasa Pura II tengah mengajukan surat peningkatan tarif pajak atau Airport Tax kepada Kementerian Perhubungan. Dan jika nantinya surat tersebut sudah dikabulkan oleh Kementerian Perhubungan dapat dipastikan pada bulan Februari mendatang kebijakan penyesuaian tarif pajak atau Airport Tax di Bandara Halim Perdana Kusuma akan diberlakukan. Pemberlakuan ini nantinya akan dibebankan kepada penumpang yang akan membayar Airport Tax sebesar Rp40.000 siang semula Rp30.000 dan penyesuaian tarif pajak atau Airport Tax ini menyusul dengan dioperasikannya Bandara Halim Perdana Kusuma sebagai bandara yang melayani penerbangan komersial. BUMN selaku pengelola bandara sendiri mengaku telah menggelontorkan dana sekitar Rp6,8 miliar dari total Rp60 miliar terhadap pemindahan atau juga pengalihan rute penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Halim Perdana Kusuma sejak tanggal 10 Januari 2014 kemarin. Ya Indri, ya lalu Adisti, kira-kira kenaikan tarif Airport Tax itu untuk apa? Ya Indri, memang kenaikan tarif pajak atau Airport Tax yang dibebankan kepada penumpang yang nantinya akan diberlakukan atau direncanakan pada bulan Februari mendatang sebesar Rp40.000 ini nantinya akan dialokasikan kepada pos-pos terhadap perbaikan terhadap fasilitas Bandara Halim Perdana Kusuma. Salah satunya adalah perbaikan mengenai penguatan landasan pacu Halim Perdana Kusuma. Seperti yang diketahui memang BUMN selaku pengelola Bandara Halim Perdana Kusuma mengaku merugi sebesar Rp19 miliar tahun lalu. Aktivitas jet pribadi dan sekolah penerbangan yang beroperasi di Bandara Halim Perdana Kusuma tahun lalu tidak mampu menampung dana biaya operasional Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara itu berbaikan fasilitas umum dan juga ruang tunggu serta fasilitas lahan parkir di Bandara Halim Perdana Kusuma juga menjadi prioritas utama sebagai alokasi dana kenaikan penyesuaian tarif pajak Airport Tax tersebut. Sementara itu memang fasilitas lainnya akan dialokasikan terhadap subsidi ke bis transportasi bandara atau damri yang memang sudah disiapkan di tujuh titik di daerah Jabodetabek. Di antaranya adalah di Kampung Rambutan, Depok, Bekasi, Cengkareng, Rawamangun, dan juga Gambir. Tentu saja para calon penumpang ini dapat mengakses ke Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan bis transportasi bandara untuk mengantisipasi kemacetan panjang di Bandara Halim Perdana Kusuma. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma kembali ke Indri. Ya terima kasih Adi Sti atas laporan Anda. Adi Stilara Sati melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.